modus-modusnya inilah betangga kerja di sini gitu kamu mau gak gitu jalan kayak gitu mau makan berdua kayak gitu oh selalu berdua viral di jagad maya salah satu perusahaan di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat mengajak karyawati untuk staycation demi memperpanjang kontrak informasi tersebut pertama kali beredar dalam sebuah cuitan penggiat media sosial dengan nama akun Ed John Sitorus dalam unggahan yang beredar dirinya menuliskan ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan harus staycation bersama karyawati agar dapat memperpanjang kontrak usai beredar cuitan Twitter di media sosial kasus viral staycation di salah satu perusahaan di Cikarang akhirnya memasuki babak baru kini perempuan dengan inisial ade berusia 25 tahun mengunggap bahwa praktek kekerasan Asusila dengan modus staycation bersama atasan benar adanya dirinya mengaku bahwa kerap kali diajak berkencan oleh atasannya dengan iming-iming perpanjang kontrak namun meski ajakan tersebut bertubi-tubi dilontarkan ade dengan tegas dirinya menolak ajakan berkencan tersebut kini tim meliputan ngaprak bareng bang obon akan menemui karyawati inisial ade secara eklusif bang obon akan menanyakan kronologis yang terjadi dan sebenarnya ya hari ini di Cikarang marak viral tentang persoalan seorang buruh bila ingin diangkat menjadi karyawan tetap atau kontrak diperpanjang mereka harus mau diajak oleh ya dalam tanda kutip bosnya dan kejadian ini di Cikarang ya rasanya ada tapi jarang sekali ada orang yang berani untuk menyampaikan hal itu nah saya hari ini bersama seorang pekerja perempuan ya kita panggil aja siapa? Bunga aja ya kita panggil Bunga ini luar biasa dia berani untuk menyampaikan kejadian yang menimpanya Mbak Bunga Mbak atau apa? Mbak aja Pak Mbak kerja di kawasan mana? di Jawa BK Pak Jawa BK udah lama kerja di situ? ya kurang lebih 6 bulan lah Pak perusahaannya perusahaan bergerak di apa sih? bikinnya apa sih produknya itu? kayak kebayangan skincare oh jadi alat kecantikan pekerjanya banyak gak? lumayan banyak Pak ada berapa? 500, 1000 ya kurang lebih segitu sih 500, 600 500, 600 orang ke mayoritas? wanita oh mayoritasnya perempuan iya nah Mbak kerja di situ statusnya itu apakah outsourcing atau bekerja di perusahaan yang ada? oh outsourcing sih Pak nah ini kalau boleh tahu upahnya gimana upahnya? upahnya ya sesuai UMA ya oh upah sesuai UMA hak-hak yang lain dia dapat jadi Mbak di outsourcing PTA kemudian bekerja di PT tersebut sudah selama sekitar 6 bulan iya nah hari ini kan denger kan marah kejadian kayak gitu yang Mbak alami itu gimana? iya kebetulan saja saya itu mengalami kejadian tersebut gitu Pak iya iya makanya yang saya alami ini tuh kok sama gitu ya sama yang sekarang lagi viral itu jadi maaf ya saya potong waktu masuk kerja ada siapa yang dihubungi atau gimana? iya ini kejadiannya kronologisnya? iya saya udah beberapa hari udah kerja di situ si atasan tersebut tuh langsung menghubungi saya melalui whatsapp yang modus-modusnya inilah betah nggak kerja di sini gitu awal-awalnya kemudian ke sini-sini tuh kayak terus-terus chat gitu kayak kamu mau nggak gitu jalan kayak gitu mau nggak makan berdua kayak gitu oh selalu berdua? iya selalu berdua saya alesan kayak ayo tapi bareng-bareng sama temen-temen yang lain dia bilang yaudah sama temen yang lain tapi sama kamu yang kapan gitu oh jadi selalu ada orang itu jalan berdua? iya ngapain jalannya? iya saya pun nggak tahu oh pengen ngajak jalan berdua aja iya jalan berdua mau kemana katanya? bilangnya makan sih oh makan jadi setelah diterima kemudian diajakin nah kontraknya berapa lama? kontraknya tuh tiga bulan sekitar tiga bulan kan kontrak tiga bulan kan diperpanjang diperpanjang lagi nah setiap ada perpanjangan itu dia nagih lagi kapan makannya gitu oh kalau mau kontrak habis? iya kontrak habis misalkan katakanlah Januari sampai dengan Maret di akhir-akhir Maret ya kapan jalan? iya dia selalu nagih kapan jalan? aku bilang yaudah gitu tapi aku mau tapi sama yang lainnya gitu gak mau berdua gitu terus kata dia ah kamu mah yaudah gak usah diperpanjang abis aja jadi kalau gak mau? ya kalau gak mau ya putus kontrak astaga ya kejadian kayak gitu banyak gak yang ngalamin? katanya sih banyak pak katanya atasan itu mah udah gak aneh katanya gitu sama yang lain juga seperti itu gitu oh bukan hanya mbak aja iya tapi yang lain juga diperlakukan seperti itu iya iya cari cewek yang good looking lah gitu lah oh yang good looking iya pokoknya setiap ada yang cantik-cantik pokoknya sama dia di juga dipilah-pilah gitu astaga polanya selalu sama diajak jalan diajak jalan diajak jalan diajak makan tapi ke depannya gak tau itu berdua ngapain dan disitu aku berani nolak gitu gak mau kataku gitu saya tegesin sekali lagi aku gak mau kataku gitu kalau jalan berdua aku gak mau tuh terus disitu dia langsung marah tuh pak oh marah? iya apa tindakan marahnya gimana? kontraknya mau diputus? iya kontraknya dalam keterangan ade saat diwawancari Bang Obon dirinya mengaku apabila dirinya selalu menolak ajakan atasannya akan diputus dalam hubungan kerjanya dali-dali selalu mengajak bertemu di luar jam kerja kian hari ade merasa rasa atas ajakan pimpinannya tersebut dari sini ade berani mengungkap kasus ini untuk terus ditelusuri bersama Bang Obon Tabroni jadi kalau yang nolak kemudian dicari-cari kesalahan iya cari-cari kesalahan karena kan kalau dapet SP otomatis kan kontraknya gak bisa diperpanjang lagi otomatis kan putus tuh iya 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 nah yang kejadian kayak gitu yang mbak tau ada? ada temannya gak diperpanjang kontraknya? ada udah banyak makanya aku tanyain mana yang dideketin gitu sama si atasan itu iya iya ada yang bilang udah putus kontraknya ya itu putus kontrak karena gak mau diajakin jalan berdua gitu dia levelan apa sih atasan langsung? supervisor? leader? atau manager? oh itu dia manager manager? iya manager di perusahaan pemberi kerjanya atau di perusahaan outsourcenya? iya di outsourcingnya dia oh di perusahaan outsourcingnya dia yang ngajakin kayak gitu iya karena yang ngerekrutnya kan dia jadi kayak dia tuh ngerasa kamu tuh udah dimasukin gitu udah diterima kerja disini gitu jadi seakan-akan tuh aku kayak punya buah hutang-hutang apa hutang budi padahal kan kerja kan iya nyumbangin tenaga pikiran betul ya orang kerja kan harus dibayar iya pak nah terus waktu kontrak kemarin perpanjangan kan diajakin dan mbak nolak terus iya saya nolak terakhir tuh saya nolak kebetulan kan bulan ini juga saya mau ada perpanjangan ya tapi ya ada omongan itu ada ancaman kayak gitu jadi saya pun batin tekanan ya kerja disini lama-lama jadi saya memutuskan untuk tidak apa so lanjut lah gitu oke eh itu kan verbal tuh yang yang WA-an ada gak yang agak miring-miring oh ada sih salah satunya kayak teleponin terus tuh ya beberapa kali aku juga tau dia tuh kayak teleponin itu tuh udah kayak di jalan udah mau nyamperin makanya aku alesan-alesan terus gak diangkat gitu pas aku buka tau-tau tiba-tiba udah ada di hotel hotel? iya udah di hotel boleh gede-gedein lihat boleh gak? boleh oh ini jadi ini miss call gak diangkat iya terus lagi miss call mbak angka gak diangkat selok dong gitu ya oh nanya-nanya nanya-nanya ini iya terlokasi iya terus lagi tiga kali telepon jam berapa mata aku agak jam lima pulang kerja ya pulang kerja terus ini foto hotel iya itu foto hotel makanya foto hotel ini hotel apa ya oh iya-iya hotel yang di Jawa BK iya di Jawa BK oh dia miss call lagi iya iya jadi dia apa miss call mbak takut gak diangkat tuh dia telepon terus dia ngirim gambar hotel iya ngirim gambar hotel dia tuh udah sampai disitu tapi ada gak kata-kata yang ajakan yang ada di gini ajakan yang ada di ini jadi kita jalan yuk kita gini-gini ada pak ada sering banget dia kalau WA tuh ayo jalan gitu ayo jalan oke iya 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 ya intinya adalah ada terus gini ya kenapa berani ngomong saya karena ya biar ada efek jera aja pak ke depannya biar gak gitu-gitu terus gitu karena ini yang udah menjatuhin harga diri perempuan jadi perempuan gak enak lah gak mau digituin iya iya ini kan mbak dalam unsur itu kan ada pelecehan itu kan bukan hanya merabak ucapan pandangan atau tingkah laku mempertontonkan segala macem ini kayaknya masuk ke dalam unsur nah kalau seandainya ini kita proses gimana harus pikir-pikir dulu gak siap aja siap aja ya oke nanti kita coba dan kelanjuti dari informasi ade yang disampaikan kepada bang obon tabroni bahwa dirinya akan siap membawa kasus ini karena hukum ade akan bersiap melaporkan kasus ini ke polres metropikasi sementara itu menurut keterangan ade saat tiwawancari secara eksklusif bahwa bukan hanya ada saja satu perusahaan melainkan ada beberapa perusahaan yang lain melakukan hal yang sama dari informasi yang kami dapat ada beberapa kejadian serupa yang kini tengah terjadi viral di masyarakat berisnya lagi apabila karyawati tidak mau diajak jalan bersama maka hilang dan putus sudah kontrak yang diterima tidak diperpanjang sementara itu secara eksklusif bang obon masih menggali keterangan dari ade dan dirinya akan siap mendampingi kasus ini agar tidak terjadi kembali oh iya loh di PT gue juga begini iya ada banyak lah PT ini PT itu gitu sama kayak gitu kejadiannya berani gak kira-kira mereka harus berani sih harus berani jangan takut buat ngelaporin harusnya keren jadi statementnya luar biasa buru perempuan kita sebagai perempuan harus berani untuk melaporkan atau apa melaporkan tindakan-tindakan pelecehan seksual yang mengancam tidak diperpanjang kontrak kalau tidak mau diajak jalan dan saya siap saya siap untuk mendampingi saya siap untuk proses-proses yang lain jadi kalau disel mbak ini setelah kita wacara setelah tadi media rame mbak diperlakukan katakanlah kontraknya diputus tanpa alasan atau ada ancaman atau segala macam atau mau dilaporkan segala macam ya gak usah takut kasih tau juga ke teman-teman buru perempuan lapor aja ya saya banyak tangani persoalan-persoalan kayak-kaya begini supaya ke depan tidak terjadi kan persoalannya itu buru-buru kita udah masuk kerjanya bayar ya iya bayar gak dulu iya sebagian kebanyakan bayar ya masuknya bayar kontraknya cuma 3 bulan kemudian juga pekerjaannya juga saya gak tau lemburannya gimana-gimana gimana mbak harapannya ke depan apa ya semoga aja ke depannya gak ada lagi yang seperti inilah gitu pokoknya kepada pekerja buruk wanita jangan takut untuk melaporkan jangan mau dilecehkan karena ini udah menyangkut harga diri perempuan ya saya barusan ngobrol dengan mbak bunga ini perempuan yang luar biasa hebat dan berani dengan segala konsekuensinya jadi persoalan yang saya sampaikan tadi macam gunung es ada tapi jarang ada orang yang berani dan kita kan sama-sama untuk membela kita kan sama-sama untuk melakukan advokasi dan kepada pemerintah persoalan ini jangan-jangan dianggap persoalan sepele selain persoalan pelecehan seksual bekerja wanita terutama kesempatan karir yang sulit kadang-kadang ada perbedaan upah kemudian dia perannya ganda dan malah ini apa peran pemerintah pemerintah punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pelanggaran yang ada dalam hubungan industrial nah saya tunggu peran nyata kita sama-sama membenahi persoalan terutama yang ada di Kabupaten Bekasi ini supaya tidak muncul kasus seperti mbak bunga mbak bunga yang lain di hari berikutnya Bang Obon Tabroni bersama Ade melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Ade akan didampingi kuasa hukum untuk menyelesaikan kasus yang viral di masyarakat ini usai melakukan pelaporan Ade didampingi kuasa hukum dan Bang Obon menginpokan bahwa ada satu nama dengan inisial B selaku pimpinan perusahaan di tempat Ade bekerja menjadi terlapor dia ke polisian juga akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas terhadap yang dilakukan Simba ini saya mengapresiasi atas keberaniannya mengungkap sesuatu yang selama ini terjadi tapi tidak semua orang berani untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan konsep posko pengaduan ada pun untuk posko tersebut pemirsa bisa langsung datang ke jalan DL Tamas Bollywood nomor 10 Sukamahi Cikarang Pusat Bekasi Jawa Barat selamat menikmati Terima kasih telah menikmati